pelaksanaan pemilu 2019 di kabupaten ini bisa berjalan aman, damai, dan terkendali kemudian dari 2 hari kita melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada tanda-tanda bahwa adanya kerisuhan atau tanda-tanda hambatan-hambatan jadi intinya saya berharap memang ini betul-betul bisa terjaga sampai pada penetapan hasil jadi semuanya bisa menerima dengan lapang rada kontestasi ya pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah seperti yang saya ungkapkan pada penyukaan rekapitulasi kemarin artinya bagi yang menang ataupun yang kalah ini adalah sebuah kontestasi tentu tidak mungkin kita semuanya bisa menang karena kuota atau kursi yang dibutuhkan di tingkat kabupaten itu terbatas nah sehingga memang ya orang-orang yang menang menduduki kursi nah itu adalah orang-orang yang betul-betul diberikan resipi oleh yang kuasa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati